Timnas Indonesia berhasil menjadi yang terbaik di Piala AFFU 16 2018 setelah mengalahkan Thailand di partai final. Dan berikut ini, adalah perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFFU 16 2018. Di Piala AFFU 16 2018, Indonesia yang menjadi tuan rumah tergabung di grup A bersama Myanmar, Vietnam, Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Pertandingan pertama Indonesia adalah melawan Filipina. Pada pertandingan itu, Indonesia menang dengan skor 8-0. Gol dari Indonesia dicetak oleh Supriyadi menit 2, Komang menit 18, Fajar menit 32, Sutan Ziko menit 45, Rendy Juliansang menit 56, David Maulana menit 63 melalui titik penalti, serta Bagus Kavi menit 67 dan menit 73. Pertandingan kedua Indonesia adalah melawan Myanmar. Pada pertandingan itu, Indonesia unggul 2 gol lebih dulu lewat Bagus Kavi menit 8 dan menit 26. Myanmar yang berusaha mengejar ketertinggalan pada akhirnya hanya berhasil mencetak 1 gol saja lewat Zou Wintain menit 72 sehingga Indonesia menang dengan skor 21. Pertandingan ketiga Indonesia adalah melawan Vietnam. Pada pertandingan itu, Vietnam unggul lebih dulu lewat Tantrum menit 6. Indonesia yang tertinggal kemudian bangkit dan mencetak 3 gol lewat Supriyadi menit 29 serta Bagus Kavi menit 45 melalui titik penalti dan menit 61. Vietnam yang berbalik tertinggal kemudian memperkecil kedudukan lewat Tantrum menit 73 melalui titik penalti. Setelah itu, Indonesia mencetak 1 gol lagi lewat Andre Oktaviansah menit 80 plus 4 sekaligus menyudahi perlawanan Vietnam dengan skor 4-2. Pertandingan keempat Indonesia adalah melawan Timor Leste. Pada pertandingan itu, Indonesia menang dengan skor 3-0. Gol dari Indonesia dicetak oleh Bagus Kavi menit 49 dan menit 80 plus 2 serta Sutan Ziko menit 72. Pertandingan kelima atau yang terakhir Indonesia di babak penyisihan grup adalah melawan Kamboja. Pada pertandingan itu, Indonesia menang dengan skor 4-0. Gol dari Indonesia dicetak oleh Randy Juliansah menit 11 serta Bagus Kavi menit 21, menit 34, dan menit 43 melalui titik penalti. Dengan hasil 5 kali menang, Indonesia menjadi juara grup A dan lolos ke babak semifinal. Di babak semifinal, Indonesia berhadapan dengan Malaysia. Pada pertandingan itu, Indonesia menang dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Indonesia dicetak oleh Bagus Kavi menit 72 melalui titik penalti. Kemenangan ini membuat Indonesia lolos ke partai final. Di partai final, Indonesia berhadapan dengan Thailand. Pada pertandingan itu, Indonesia unggul lebih dulu lewat Fajar menit 33. Thailand yang berusaha mencetak gol penyama pada akhirnya berhasil mewujudkannya lewat apidet menit 72. Setelah itu, tidak ada lagi gol yang tercipta sampai waktu normal berakhir. Karena aturan di Piala AFFU 16 2018 tidak ada babak perpanjangan waktu, maka pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak adu penalti, penendang Indonesia tidak ada yang gagal melakukan tugasnya sementara penendang Thailand yang gagal dua penendang. Indonesia pun memenangkan pertandingan itu dan menjadi juara Piala AFFU 16 2018 dan merupakan gelar pertama Indonesia di Piala AFFU 16. Terima kasih telah menonton!